Terima kasih telah menonton Zaman sekarang itu kalau ada sesuatu Better ngomong sama orang yang tepat Mungkin kalau sama kita dia gak terbuka Sama psikolog jadi terbuka dan ada solusi Daripada dia memendam Memendam rasa, ngomong-ngomong Di sosial media, akhirnya malah mengundang Apa, komentar-komentar Lebih baik ngomong sama psikolog gitu Memang di mana si anaknya seperti apa? Dia anaknya diem Dia introvert, dia diem Jadi ketika ada sesuatu Yang gak enak, dia gak akan Dia tuh cinta banget sama mamanya Sayang banget sama mamanya Jadi ketika ada orang ngomong begitu Dia berontak lah bahwa dibilang Itu kan ibu lo lah Ya iyalah ibu gue gitu Cuman kan orang-orang di luar sana itu Mungkin sebenarnya dia ngebela gue Tapi kan tidak begitu caranya Kita dalam berkeluarga itu punya cara sendiri Kok bagaimana bicara sama anak-anak Karena mamanya di jelek-jelekin Mula sama orang Dia memang jadi seperti itu Itulah makanya aku bilang Kalian itu orang di luar sana Yang tidak mengerti Janganlah Artis itu jadi bulan-bulanannya kalian Bahwa artis itu boleh dicaci maki Boleh diomongin apa aja Janganlah gitu Kalian mungkin hanya berpikir si artisnya Tapi kalian lupa bahwa artis ini Juga punya keluarga yang notabene orang biasa Mungkin mentalnya tidak sekuat si artisnya Ada orang tua, ada mertua, ada saudara, ada kakak, ada adik, ada anak-anak Itu yang kalian harus pikirin Dan ibu-ibu di luar sana Orang tua di luar sana Harus zaman sekarang tuh Harus diawasi anaknya ketika bermain sosial media Jangan sampai nanti Perilaku dia di sosial media Omongan dia akan ada di Menjadi sifatnya dia gitu Jangan loh Itu akan jelek Apalagi kalau kerjaannya cuma ngehina-ngehina orang Nyaci maki orang Buat apa gitu Buat apa sekolah Etikanya harus diajarin sama orang tuanya Cara mama merangkul Devano sendiri Seperti apa sih untuk berbicara Tuhan? Bicara dari hati ke hati Saya selalu melakukan Kalau kayak gini nih Kalau lagi hal kayak gini nih Saya kalau di rumah Ya pelukin dia Touchin dia gitu Dia pasti akan namanya anak kan Kalau dipeluk sama orang tuanya Akan ngerasa nyaman gitu Jadi saya melakukan itu Cuman sekarang tuh Karena Devano lagi di rumah Ada studio kak Jadi sama temen-temen bandnya Jadi memang kadang-kadang tuh Dia lagi memang seneng Nge-band sama temen-temennya Karena sekarang tuh dia lagi produktif banget Bikin lagu Terus kadang-kadang kalau aku peluk cium tuh Dia suka malu Tapi anak-anak di rumah udah tau lah Cara mengalihkannya gimana Pak? Arti untuk terus-terusan Devano Apa? Kulapus ke mama? Atau mama punya cara sendiri gak sih? Ya kalau aku sih paling cuman becanda gitu Makanya jangan suka baca komen Kayak gitu-gitu Kalau mau baca komen Adi harus siap mental Kalau gak siap mental Jangan baca komen Ya gitu aku ngomongnya ke anak-anak Ya? Aku gak ngerti Aku gak ngerti Makanya gue tuh kadang-kadang suka Kalau lagi mikir gini Salah apa sih gue sama mereka gitu ya Dia tuh urusannya apa juga Tapi sebenernya aku udah tau Orang-orangnya tuh Sebenernya kalau iseng banget Gue udah tau Mereka tinggalnya dimana Ini siapa Tapi maksudnya gue gak punya waktu Hei-hei aku gak punya waktu Untuk ngeladenin kalian Jadi maksudnya Tapi kalau yang udah keterlaluan banget Sampai si kisah Devano gimana Gue akan bertindak Karena saya sebagai orang tua Jangankan Devano Anak kandung gue Anak-anak angkat gue aja Gue akan selalu berada di depan Untuk melindungi mereka Untuk membuat mereka nyaman Apalagi anak-anak aku sendiri gitu Tapi selagi mereka masih Ya masih ngomongnya Gue gak punya waktu lah Untuk ngurusin mereka gitu Cuman Saya cuman berpesen Daripada nanti kalian Sifatnya jadi jelek di kemudian hari Better dari sekarang Yuk kita berbuat baik Buat orang di sekeliling kita Ya Oke Kemarin abis nyanyi kok dia